Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita jumpa lagi di perkolehan geologi struktur. Pada video kali ini, kami akan membahas hal-hal geologi struktur terkait dengan reologi. Jadi, secara bahasa, geologi itu dapat diartikan sebagai physical properties dari suatu benda. Dalam geologi ini, kita nanti berbicara mengenai batuan khususnya, dan juga struktur penyusun bumi seperti mantel, dan juga ada kandungan iku lidah seperti air, karbon, dan lain sebagainya. Pada video pertama ini, ini merupakan video pendahuluan yang secara keseluruhan, berbicara mengenai geologi, ada empat outline yang akan kami bahas. Pertama adalah, geologi by definition. Jadi, berbicara mengenai apa itu geologi, bagaimana sistem geologi tersebut, dan hal-hal dasar terkait dengan geologi. Lalu, di bagian kedua, di video selanjutnya, saya akan membahas mengenai sifat dari suatu material. Dalam hal ini, dalam hal geologi, itu sifat dari suatu batuan. Tetapi, setidak dikumpulkan untuk kita mengetahui sifat-sifat material yang ada di dunia sejarah. Bagian yang ketiga, mungkin akan digabung dengan bagian yang keempat, yaitu tentang analog, mechanical, mechanical analogs. Itu mungkin berbicara mengenai eksperimental, dari hubungan stress dan strain khususnya, yang terkait di dunia sejarah. Dan di video keempat, kita membahas reologi di kerakunan. Dan tentunya, berbicara mengenai reologi akan sangat terat kaitannya dengan deformasi, sangat terat kaitannya dengan stress, dan juga strain. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang belum atau belum sempat menyimak video atau perkuliahan mengenai deformasi, mengenai strain, dan stress, ada baiknya saran saya, coba dipelajari dulu bagian tersebut. Lalu, setelah disimak videonya atau rekaman perkuliahan, silakan kembali ke video. Baik, untuk video pertama ini, untuk part pertama ini, saya mulai. Jadi, ini adalah review question, ini saya kutip dari Morsum 2020, bahwasannya, pertanyaan-pertanyaan inilah yang diharapkan ketika sudah selesai menyimak perkuliahan atau video terkait dengan reologi. Jadi, dari poin ke-1, hingga poin ke-13, diharapkan memang sudah bisa dijalankan. dengan baik. Jadi, ketika kalian sudah mengikuti perkuliahan dan masih belum bisa menjawab 13 poin ini, mungkin ada materi yang kurang saya sampaikan, atau mungkin penangkapan kalian yang kurang. Jadi, silakan ditanyakan di waktu kuliah, di jam kuliah, atau coba di simak lagi videonya barangkali. Oke, ini sebagai introduction sebelum kita masuk ke definisi. Jadi, sebenarnya, kita berbicara biologi struktur, berarti objeknya kita bicara batu, ya. Jadi, berbagai jenis batuan itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Dan tentunya, itu tergantung dengan di mana posisi liat tersebut. Nah, posisi batu itu juga secara alamiah, itu berhubungan dengan besarnya tekanan dan temperatur tertentu. Contohnya, ketika berada di kedalaman, mungkin batu tersebut mengalami tekanan, pressure or stress, dan temperatur yang sangat tinggi sekali. Beda lagi, ketika dia sudah muncul ke permukaan, seperti di gambaran sebelah kanan, itu mungkin batu tidak memiliki tekanan yang besar, dan juga suhunya relatif dingin. Suhu permukaan, seperti itu 20 derajat, 10-20 derajat. Oke, perbedaan stress atau tekanan dan suhu tersebut, tentunya memungkinkan suatu batuan tersebut, hancur, yang biasanya hancur, menjadi tidak hancur, tapi berubah menjadi lebih plastis, atau kita kenal dengan yang lain. Nah, perbedaan sifat material batuan tersebut, lah yang menjadi lingkup dari mekanikal batuan dan reologi batuan, yang akan kita bahas di video ini. Lalu, tentunya, ilmu-ilmu ini juga sangat penting untuk pemahaman kita tentang hubungan antara stress history, yang nantinya akan dikaitkan dengan analisa dinamik, analisis dinamik dan strain batuan. Nah, ini berdasarkan definisi, jadi tadi kita sudah ketahui, adanya reologi batuan dan mekanikal batuan. Itu berhubungan dengan stress, itu berhubungan dengan strain, atau kita berhubungan dengan deformasi brittle, atau munculnya rekahan, dan deformasi ductile atau plastis. Kita berbicara mengenai reologi, itu berasal dari kata Yunani, yang artinya flow. Jadi, saya juga tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar flow itu apa, karena memang pada bagian strain, in rock, itu saya sudah sampaikan flow itu apa, ya, kata-kata, suatu partikel yang bergerak, yang memiliki faktor, begitu, memiliki arah, dan memiliki besaran tertentu. Nah, dalam hal reologi, ini kita kenal, itu flow, yang ada pada batuan atau material, yang memang terdeformasi. Berbicara deformasi, berarti kita berbicara, ada empat komponen, yang pertama komponen insulasi, dua rotasi, tiga distorsi, dan empat dilatasi. Tentunya deformasi tersebut, itu akibat dari pengaruh stress, yang terjadi pada material. dan tentunya, reologi pun, berhubungan dengan stress, strain, dan nantinya akan ada, laju aliran, atau laju strain. Mungkin kalian, dengan istilah, strain rate, atau flow rate, di sini. Lalu, tentunya, peningkatan temperatur, dan, dengan adanya fluida, pada suatu batuan tersebut, memungkinkan, untuk, flowing, atau membentuk flow, atau berubah secara plastis. Tidak terakhahkan, tapi mungkin akan merubah bentuk, at least berubah ukuran lah ya. dan daripada dia, fail, atau membuat suatu lekahan. Dan tentunya, dipengaruhi oleh, perbedaan dari stress, atau differential stress. Kita tahu, differential stress, stress itu, merupakan, selisih antara, maksimum stress, dengan minimum stress. Sigma 1, dikurangi sigma 3. Nah, tentunya juga, untuk reologi, itu, lebih condong digunakan, untuk, batuan, dengan deformasi dakta, atau plastis. Ini ada di, kurung buka, viskositi, atau yang, bisa kita katakan, kental ya. Dan tentunya, ketika kita bicara, kemekanik, atau mekanik batuan, itu berbicara, ke arah deformasi, detail, atau fracture. Kita lihat, bahwasannya, mekanik batuan itu, berkaitan dengan, sifat mekanik batuan, yang, yang tentunya, respon terhadap tekanan. Jadi, ini lebih, cenderung, terkait dengan, rekahan ya, daripada, ductile flow, seperti itu. Jadi, kita bisa katakan, bahwasannya, rock mechanics, itu kita bicara, batuan yang bersifat, brittle, atau mudah, untuk, rekah, membentuk rekahan, yang, dimana, batu, mostly, ditemukan, di permukaan, 0, sampai 15 km depth, paling, paling jauh. Sedangkan, ketika, reologi, itu kita berbicara, zona yang lebih dalam lagi, di ductile deformation, mungkin mencakup, batuan, pembentukan, batuan metamalf, dan juga, adanya, batuan, berkuterfoliasi, dan sebagainya. nah, untuk, mekanikal batuan sendiri, sebenarnya, itu yang menjadi fokus, dari teman-teman, di, tambang ya, jadi, nanti akan mencari vein, seperti itu, lalu, eksplorasi, dimana, jebakan-jebakan mineral, jebakan logam, seperti itu, itu mungkin, terkait dengan, di rock mechanics, sedangkan, teman-teman geologi, memang harus seimbang, antara, reologi, dengan rock mechanics, tapi memang, karena reologi, itu sudah menjadi, bagian dari, geologi struktur, jadi, kalian sudah mengambil, metakolnya ini, dan, tentunya, harus juga dipelajari, terkait dengan, reologi. Oke, jadi, sudah bisa clear ya, definisi antara, reologi, dengan rock mechanics, terkait dengan, sifat, batuan, atau rock behavior. Sebelum kita masuk, ke dalam, jadi, ini ada, saya ingin, mengingatkan saja, atau make sure, jadi ada, continuum mechanics, jadi ada, mechanical yang, berlanjut, seperti itu ya, yang bersamaan, terjadi, jadi, untuk compression, itu memiliki nilai positif, dan untuk, transition, itu memiliki nilai negatif, tentunya, sedangkan, untuk strain, itu bicara extension, berarti nilainya positif, dan contraction, atau short, ini, itu memiliki nilai yang, negatif. Oke, ini saya rasa, juga sudah, saya sampaikan, di, pertemuan ketiga, di strain in rock, jadi, ini adalah, hubungan antara, stress dan strain, bermanfaat, seperti apa, jadi, yang pertama adalah, untuk eksperimen, tentunya, untuk menguji, kekuatan batuan, bagaimana, batuan seputar deformasi, lalu, sifat batuan itu, gitu ya, dan tentunya, bisa mengukur, ragu strain, dan nantinya, bisa mengetahui, kekuatan, dan plastisitas, bagaimana, cara mengukurnya, itu nanti, kita coba bahas, tapi, kita lihat dulu, di gambar yang sebelah kiri, jadi, ada yang namanya, axial compression, adanya, axial extension, dan adanya tensile, jadi, ini campur-campur, sebenarnya, bahasa antara, stress dengan strain, berulang kali, saya katakan, bahwasannya, stress, itu berbicara, mengenai, compressional, dan tensional, atau compressive, dan tensile, sedangkan, kita berbicara, strain, kita berbicara, pemendekan, pemanjangan, shortening, lengthening, atau, kontraksional, dan extensional, jadi, ada miss, miss ini nih, miss, kata, disini ya, jadi, ada axial compression, itu, seolah-olah, berhubungan, dengan stress, tapi, disini ada axial extension, ini berhubungan dengan strain, mungkin, karena ada strain, juga disana ya, ada pemanjangan, dan akan kita lihat, bahwasannya, di C itu tensile, jadi, ini benar-benar sigma 3, nah, jadi, mungkin bisa kita lihat, kenapa disini disebut, axial extension, karena memang, sigma 1-nya menekan, ini sigma 3-nya, seolah-olah pergi ke atas, memandang, seperti itu, tapi, tetap, ketika kita melihat ini, ini merupakan suatu proses, pembentukan sesar ya, karena, apa namanya, dan tentunya, ini berhubungan dengan stress, karena, ada sigma 1, ada sigma 2, ada sigma 3, jadi, sebenarnya, istilahnya bisa dikatakan, sebagai, ini adalah, gabungan antara, kompresif, di sigma, di maksimum stress, dan, tensile, di sigma 3, begitu ya, oke, bagaimana sih, sebenarnya, cara menguji, suatu kekuatan batuan, menguji, laju strain, menguji sifat fisik, suatu batuan, sebenarnya, ada alat yang dinamakan, triaxial test, jadi, ini, mainannya, pahendra, sebenarnya, dan teman-teman, apabila nanti, apa namanya, hobi untuk, atau, menyukai materi, geomekanik, itu mungkin akan, sering main dengan, alat ini, jadi, ini ada di bengkel, kita di lantai 1, kita di lantai 1, jadi, singkat cerita, itu, triaxial test adalah, tes untuk, menguji kekuatan, suatu batuan, bagaimana caranya, jadi, kita ambil sampel batuan, dengan, bentuknya, seperti koring begini ya, jadi, dari data board, jadi, kita ambil sampel, sampel cornya, dari pemboran, lalu, dengan ukuran tertentu, kita masukkan ke, dalam alat, reaxial test, jadi, nanti, batuannya di sini, dalam tabungnya, lalu, di atas, itu, kita kasih pressure, tentunya, equivalent, dengan vertical stress, sedangkan, di bagian samping, ini juga, kita kasih pressure, ini, ini bisa equivalent, dengan horizontal, maximum stress, dan horizontal, minimum stress, seperti itu ya, jadi, ketika kita mau, vertical stress, yang paling tinggi, atau sigma 1, dari vertical, nilai pressure, yang di bagian atas, ini harus, tentunya, lebih besar, daripada nilai pressure, yang di bagian, horizontal, seperti ini, nah, singkat cerita, dengan kondisi, batuan yang bermacam-macam, jenis batuan, yang bermacam-macam, dimasukkan uji ini, akan menghasilkan, hal yang berbeda, tentunya, bukan saja, dari karakter batuannya, tapi, ketika level-level, tekanan, yang kita berikan, atau kombinasi, antara, 1 vertical stress, dan 2 horizontal stress, tersebut, di, apa namanya, dicoba, sedemikian dua, maka, akan menghasilkan, hasil batuan, yang terdeformasi, memiliki produk, yang berbeda-beda, ini adalah, salah satu contoh, dari, hasil eksperimen, jadi, kita bisa ketahui, bahwasannya, gambar, di paling kiri, di rock 1, itu merupakan, data core, yang memang, belum dilakukan, apapun, jadi, dia baru, banget, datang dari, bawah, ke atas, begitu ya, dari permukaan, terus diborekan, batuannya, lalu, batuannya itu, naik ke atas, ke, 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 lalu kita, dimasukkan, ke, ke, corset, begitu, corset itu adalah, seperti, gudang, menyimpan, data core, lalu nanti, dari, 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 corset tersebut, mungkin, salah satu sampelnya, dibawa ke laboratorium, untuk, di, uji kekuatannya, nah, ini adalah, salah proses-proses, dimana, awalnya, batuannya, tidak terdeformasi, lalu, diberikan, eee, compression, dari arah vertikal, dari arah vertikal, ini adalah, gambarnya vertikal, berarti, nah, di batuan kedua, di, contoh di rock kedua, itu, sudah menghasilkan, fractures-fractures, disini, entah kekar, atau entah sesar, begitu ya, dia menghasilkan, maksudnya, kita bisa bilang, bahwasannya, sifat, batuan yang kedua ini, didominasi oleh, brittle, di feel, ya, lalu, ketika kita lihat, ke kanan, karena disini, ada peningkatan, confining pressure ya, nah, di bagian yang kanan ini, itu, fractures-nya, tidak terlalu terlihat, seperti di rock kedua, tapi mungkin masih ada, yang ingin, fractures ya, yang ingin kebuka, tapi belum sempat, belum sempat, terkat, belum sempat merekah, begitu, nah, ini yang dikatakan, eee, apa namanya, flow strain, jadi disini mungkin, karena memang, perubahan bentuknya, juga terlihat, berarti bisa dikatakan, bahwasannya, ini ada perubahan flow, atau perubah komposisi, di dalam batu tersebut, nah, tentunya, awalnya, memiliki tinggi sekian, memiliki tinggi, sebaiknya gambarnya, memiliki tinggi, seperti ini, nah, sekarang, dia hanya memiliki tinggi, segini, tapi apa, tapi, lebarannya juga berbeda, lebih pendek, tapi, lebih kempal, seperti itu ya, nah, nilai perbedaan, antara, batuan yang rock 1, yang undiform, dengan batuan yang deform, itu dikatakan, sebagai, strain, tentunya, menunjukkan nilai, sortening, seperti itu, oke, ini kita lanjut, ke hubungan, antara, stress, dan strain diagram, jadi, sudah, saya akan mengulang saja, jadi, ini sudah dijelaskan juga, saya mungkin, sudah menjelaskan, lebih dari satu kali juga, gitu ya, jadi, di sebelah kiri, atas, yang seperti, saya, syarat, sebentar, nah, ini seperti ada di pointer ini, ini merupakan, hook law, jadi, hukum dari hook, yang menghubungkan, antara stress dengan strain, nantinya pun, kalian akan sering melihat, diagram ini, mungkin stress dengan strain, ataupun stress dengan strain rate, ini nanti kita bisa melihat, juga adanya sifat detail, dan sifat plastik, nah, saya ingin menjelaskan, bagian sini secara, sedikit pelan, agar memang, bisa kalian mengerti dengan baik, jadi, ada perbedaan yang signifikan, antara brittle dengan plastik, ketika kita melihat, diagram, dalam bentuk ini, itu berarti, kita melihat, suatu, hubungan stress dengan strain, dan ada juga, apa namanya, deformasi yang terjadi, pada objek, kita bisa lihat, bahwasannya brittle, deformasi brittle, atau deformasi getas, jadi, seiring dengan meningkatnya stress, dari garis ini, seiring dengan meningkatnya stress, maka nilainya strain pun, semakin meningkat, walaupun mungkin, peningkatan stress itu, lebih cepat, daripada peningkatan strain, tetapi kita lihat, garis merahnya, jadi ketika stressnya meningkat, pada titik tertentu, batuan itu akan retak, akan membuat rekahan, dan akhirnya tidak menambah, nilai strain lagi, tapi malah, ya sudah begitu ya, jadi misalkan ini, batuan ini awalnya pendek, seperti ini ya, terus dia kita tarik gitu, kita tarik, akhirnya jadi sepanjang ini, gitu kan, volumenya memang, tidak berubah, tapi volumenya, ada di situ, atau mungkin, kalau misalkan dalam halnya brittle ini ya, dalam halnya brittle, ketika mencapai stress tertentu, maka, batuan tersebut, akan fail, dan tidak akan berubah, nilai strain, seperti itu, jadi, ya sudah panjangnya sekian, ya sekian gitu, yang ada hanya bergeser, atau hanya ada perpindahan posisi, itu untuk brittle, lalu untuk bagian plastik, tingkat strainnya lebih tinggi, daripada brittle, jadi stress meningkat, strain berubah bentuk, berubah bentuk, yang pada akhirnya, ada perintah tertentu, nanti ada peningkatan, per strain secara signifikan, dan bahkan ketika kita tidak akan meningkatkan stress pun, akan terus berubah, strainnya pada titik tertentu, istilahnya apa sih titik tertentu tersebut, apa artinya dari, Y ke ini, ke linear brittle, ini yang kita coba bahas di slide ini, begitu, jadi, kalau di slide, di grafik yang sebelah kanan, itu ada per, apa namanya, tentunya strain itu dalam satuan persen, karena memang tidak memiliki satuan, sedangkan stress, dalam tabel ini, ini satuannya, statusan dengan standar internasional, jadi terkait dengan differential stress, perbedaan antara sigma 1 dengan sigma 3, bisa kita lihat juga nih, semakin tinggi differential stress, atau semakin jomplangnya perbedaan nilai sigma 1 dengan sigma 3, maka akan semakin, secara awam, meningkatkan perubahan, dari suatu batuan tersebut, perubahan bentuk, yang berhubungan dengan strain, pokoknya, jadi disini ada, beberapa tahapan sebenarnya, kita anggap ini suatu tahapan, suatu batuannya, jadi batuan tersebut, awalnya memiliki differential stress yang 0, dan tentunya juga tidak berubah bentuk, akhirnya dia ter-deform, dia diberikan stress sigma 1 nya yang, jauh lebih besar daripada sigma 3, dan ditingkatkan terus, akhirnya si, nilai differential stress itu akan meningkat, dan pada titik tertentu, ini mencapai dari titik yield strength, itu sebenarnya kekuatan, kekuatan yang dibutuhkan untuk batuan itu berubah bentuk, kalau dalam hal ini kan berarti kekuatan batuan untuk menjadi flow ya, nah tetapi ketika misalkan di, apa namanya untuk onset plastic deformation, itu ketika drop stress nya, itu ketika stress nya drop, dia pun akan turun, secara signifikan, kembali ke titik A, yang bagian B itu remove fall axial load, jadi dia memang, dalam kurva ini, atau dalam dari sini, itu cenderung menurunkan nilai stress, menurunkan nilai differential stress, karena memang, sudah ada peringkatan laju, doser nya secara signifikan, oke lalu, yang apa namanya, bagian D itu merupakan plastic deformation, ini sudah masuk ke plastic deformation, jadi kita main di sini, oke kita bicara brittle deformation ya, fracture fracture, tapi ketika kita sudah setelah C, kita masuk ke D itu, kita sudah bicara karena, plastic deformation, dan yang E itu sebenarnya, rupture begitu ya, jadi adanya, adanya hancuran, seperti itu yang kontinu ini, oke itu untuk, penjelasan pada part pertama ya, jadi nanti setelah ini, mungkin dilengkapi dulu catatannya, kalau ada yang terlewat, silakan di playback kembali, begitu dan setelah sudah yakin, untuk partai pendawan ini, silakan beranjak ke video selanjutnya, oke, cukup dari saya, terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya,